Halo Tribunus, selamat siang kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wile Panaran. Dan saat ini Tribunus saya melaporkan kondisi atau penampakan yang perawisata dengan yang bertuliskan Malioboro ya, yang tadi pagi sekitar 7 jam 7.30 sempat keram ya, keram dihantam ombak, lalu tinggal menyebabkan satu wisatawan asal Bandung meninggal dunia. Satu wisatawan ini salah satu yang meninggal dunia merupakan satu di antara delapan rombongan ya, yang menumpangi perahu keram ini, dan menjadi korban ya, di sekitar 50 meter ya, dari bibir pantai ke laut ya. Yang terjadi tadi pagi sekitar pukul 7.30 ya, saat mereka atau korban hendak berangkat ke pasir putih pengandaran. Seperti inilah penampakan perahu yang bisa kita lihat ada beberapa yang hancur karena dihantam ombak. Bisa kita lihat ini bampunya juga ya, penampakan, patah. Dan di sini banyak air. Dan bisa kita lihat tampak disimpan ya di bibir pantai, lokasinya masih sekitar lokasi TKP ya. Namun untuk bodenya masih tampak mulus, hanya bambu ya, yang patah karena dihantam ombak. Kemudian beberapa perlengkapan lainnya yang terlihat hancur, yang sudah ada berada di dalam perahu wisata ini. Jadi tribunnya seperti inilah penampakan perahu wisata yang sempat menepaskan satu wisatawan ya, asal Bandung. Karena keram dihantam ombak ya, atau ombak sedang tinggi tadi pagi. Dan hingga saat ini, seperti inilah kondisi air laut bisa kita lihat dari kejauhan, yang kondisinya masih cukup tinggi ya. Oke tribunnya, sekian laporan dari pengandaran ya, pandang melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!